Beralih ke topik lain, Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia LBH Sado Karimun kembali melakukan penyuluhan hukum terhadap warga binaan Rutan Karimun yang statusnya masih dalam proses penahanan pihak kepolisian dan kejaksaan. Direktur LBH Sado Karimun Linda Teresia mengatakan ada 30 orang warga binaan di Rutan Karimun yang mengikuti penyuluhan hukum pada Senin pagi. Menurut Linda, ada pun materi yang diberikan pada penyuluhan hukum kali ini adalah tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Tentang Narkotika. 30 warga binaan yang ikut serta adalah mereka yang belum sidang atau statusnya masih dalam proses penahanan pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam kegiatan penyuluhan kami hari ini, kami membawakan materi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan juga Undang-Undang Narkotika. Jadi kegiatan ini pun dilakukan dengan cara kita lakukan pemaparan materi dahulu kemudian diikuti dengan tanya jawab dari peserta. Pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum terhadap warga binaan di rutan terlaksana atas dasar kerjasama yang sudah terjalin. Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang agar dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Dari Karimon Iwan Mohan, AINews, melaporkan.